musik musik fatin musik 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 terus mau pindah mau nyari dulu yang jauh dari jalan besar yang sepi mau pindah ke tempat sepi juga kalau udah waktunya kena masalah tetep aja ada yang datang ngegeruduk weh lu tolongin gue apa? ini cewek terlalu berami, terlalu agresif, ngeri gue oke weh atuh ntar bocah kita ajak buat sama-sama bener maaf abang-abang pesantren ini kenapa jadi malah ke musjid ya? beten sholta yuk ah ah katanya mau dikawinin wah eh maksudnya katanya mau diincapin sama Tommy iya tapi jangan mendadak gitu dong ah dimana-imana kalau kawin bukan bergadak eh udah yuk kebun waktunya habis tuh iya ah hehehe mari ya ya ampun bang Tommy daman banget sih pak mutar pak pak mutar pak mutar saya minta maaf ya pak eh mau perpanjang kontrakan jadikan mau perpanjang kontrakan? Pak, 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 tunggu sebentar. Ditanya baik-baik, diem. Eh, Pak Ep! Pak Ep! Tadi ada orang pesantren datang kesini. Mau ngapain kesini? Ya cariin Pak Ep lah. Kirain nyariin kamu. Maunya sih gitu. Cariin sama yang ganteng. Semuanya ganteng. Yang bawa mobil yang paling ganteng. Mobilnya apa orangnya yang ganteng? Mobilnya dan orangnya dong. Kenapa kamu ngincer yang punya mobil? Ya udah pasti kaya lah Pak Ep. Kenapa harus ngincer yang kaya? Ya biar kayak mendadak ya Saskia. Terus kalau udah kaya bunuh diri? Ya enggak lah Pak Ep. Eh, Pak Ep! Bantuin Tania dong. Bantuin apa? Promosiin Tania ke Bang Tommy. Maaf. Saya bukan Biro iklan. Apalagi Biro jodoh. Pak Ep! Pak Ep! Kaya beneran ini kamu bantuin. Kaya beneran ini kamu bantuin. Kaya beneran ini kamu bantuin pasien baru. Hah? Lagi enak-enak tidur dibangunin. Tolong sama kopernya dipindahkan ya Bu. Ya ampun. Enak banget lagi Pak pengen ngusir-ngusir aja. Baiknya Bapak sama Ibu pulang aja. Sekalian kopernya dibawa. Terus kamu siapa yang jagain? Ada Fatin sama Umi nya Pak. Ya udahlah Pak. Kita pulang aja yuk. Ya udah. Tapi kamu enggak apa-apa kan? Ya. Udah si suster. Pak Bapak bawa nih satu. Ya udah ibu pulang ya. Sus. Iya Mbak. Pasien sakit apa? Percobaan bunuh diri Mbak. Seluruh badannya hampir melepuk. Tunggu. Umi. Nak Fatin. Nyun Sewu. Ini saya mau ngomong apa-apa yang anaten aja. Rumah kontraan Pak Yunus kan sudah dibayar sama Umi. Koper-koper kita semua juga sudah ditaruh di sana. Apun enggak sebaiknya kalau malam ini kita tidur di rumah kontraan Pak Yunus aja. Gih-ponggih apa-apa. Gak usah Mbak Tim. Kalau kita tidur di kontraannya Pak Yunus. Kita akan tidur dengan nyenyak. Mimpinya indah. Begitu Pala langsung memplek bantar. Mak les gitu. Yuk, yuk pulang yuk. Maaf Mbak. Tapi Fatin gak enak buat ninggalin Saskia. Apa ya? Apakah itu artinya malam ini kita akan tidur di sini lagi? Kepala. 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 Ribet banget sih. Harusnya tuh Sarah yang bawa koper-koper ini pulang. Yeah. Dengan Pak Anang? Iya Kalau Pak kasih dibuka ya Baik Pak Kamu Pak Fatin Sas Kamu mau kemana? Pulang? Pulang sekarang? Tengah malam begini Kalau tengah malam begini namanya bukan pulang tapi kabur Ayo ngaku kamu kabur dari rumah sakit ya Ayo jawab jangan rumah-jangan ngomong-ngomong Mulai Gila Terus orang tua kamu gimana? Sudah pulang duluan Ayo Yaudah kalau gitu menunggu apa lagi? Ayo sekarang kita pulang Yang bisa Ini kita mau pulang kemana ya? Ke tempatnya Umi Peruntua kamu Sudah kasih izin Makanya sudah pulang duluan Tam Putih lah Ham overwhelming la judgment Terima kasih setengah You 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 Terima kasih.